Kesal karena air tidak mengalir selama 2 bulan lebih, puluhan warga desa Mendalo Darat menggeruduk kantor PDAM. Puluhan ibu-ibu desa Mendalo Darat bergelar aksi ujuk rasa di depan kantor PDAM Tirta Buarujabi, Unit Mendalo, Kejamatan Jambi Luar Kota, Kebupaten Buarujabi. Masa yang kesal, lantaran layanan air bersih PDAM tidak mengalir selama 2 bulan lebih. Dengan pengeras suara, mereka silih berganti berorasi menyampaikan aspirasinya kepada pihak PDAM. Warga merasa kesal, lantaran tetap ditagi pembayaran setiap bulannya, meski air tidak mengalir ke rumah mereka. Akibat macetnya pasokan air bersih dari PDAM, warga harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli air kuda kebutuhan sehari-hari. Dalam aksi, Masa juga meminta pihak PDAM Tirta Buarujabi untuk bertanggung jawab atas matinya air ke rumah dengan mengganti kerugian pelanggan selama air tidak mengalir. Kami sudah mengalami variatif ya, ada yang sudah 6 bulan, ada yang 3 bulan, kalau rata-rata di 2 bulan terakhir ini, yang praktis mati secara total. Kami tidak mengalir air, tapi beban tetap membayar. Bahkan ada warga yang air sama sekali 6 bulan itu tidak mengalir, hanya angin, dan tidak mau membayar, tapi diputus metranya. Nah itu kan kerugian namanya. Nah kami minta itu solusinya, ketika nanti air sudah hidup, seharusnya warga tersebut jangan membayar lagi kan itu, karena kan kesalahan bukan di pelanggan. Kemudian yang berikutnya juga kami minta ganti rugi tadi, kenapa? Karena kami mengeluarkan biaya lebih setiap bulan untuk membeli air bang. Selama ini kami cukup Rp250 per bulan, sekarang memuka, ada yang harus Rp800 sampai Rp1.200.000, satu tetmon itu seharganya Rp80.000. Paling sedikit, tiga hari sekali kami minta, itu belum cuci kain dan lain sebagainya, cuma untuk MCK saja, tiga hari, berarti kalau 10 kali sudah Rp800.000. Menanggapi tuntutan pendemo, Direktur PDAM Tirta Buarajabi, Elis Bersata, mengatakan, tidak normalnya layanan air brusi terhadap pelanggan. Ini karena faktor kemarau yang menyebabkan air suke batang hari yang surut. Ini kan derbitnya kan memang turun, karena kemarau, kemarin kapasitasnya kalau derbit air normal itu cukup, tapi karena air derbit darang berkurang itu tidak maksimal, intinya tidak maksimal. Jadi kemarin kebetulan rusak lagi, kebetulan rusak gitu, dari derbit perbaiki. Yang baru rusak atau yang lama Pak? Yang lama, ada dua yang lama rusak. Kapasitas yang baru, kemarin berapa Pak? Kapasitas yang kemarin itu sekitar lima puluhan, lima puluhan liter per detik. Berarti untuk berapa rumah itu? Kalau lima puluh liter per detik itu berkisar antara Rp4.000 sampai Rp4.000 sampai Rp4.000. Usai menggelar mediasi dengan PDAM, warga peserta aksi akhirnya membubarkan diri. Warga mengancam, jika tuntutan mereka tidak segera dipenuhi, akan kembali menggelar aksi dengan masa yang lebih banyak. Dovia Putri Sanjaya, Jek TV melaporkan.